Intro Pratama Arhan bermain sebagai gelandang, pelatih harapkan hasil terbaik. Pratama Arhan diperkirakan bakal segera menjalani debut bersama Tokyo Verde. Namun, posisi yang akan dia mainkan tidak seperti biasanya sebagai back kiri. Jadwal pertandingan terdekat Tokyo Verde adalah menghadapi Renogan Yamaguchi pada minggu sore 17 April 2022. Setelah kekalahan pada laga sebelumnya, klub divisi kedua Liga Jepang itu akan menerapkan strategi yang berbeda untuk pertandingan akhir pekan ini. Salah satunya dengan memberikan debut kepada pemain baru mereka, yaitu Arhan. Dilansir dari Twitter resmi klub, mereka akan menempatkan Arhan sebagai gelandang atau pemain tengah. Posisi itu berbeda dengan peran yang biasanya dia mainkan. Ketika membela PSIS Semarang dan Timnas Indonesia, yaitu back kiri, Arhan akan tampil dengan mengenakan nomor punggung 38. Dia akan berperan menjaga sirkulasi bola dari belakang ke depan dan sebaliknya. Pelatih memberi kepercayaan lebih pada Arhan untuk jauh lebih berkembang nantinya. Debut Arhan ini ditunggu-tunggu. Dia sudah berada di Jepang sejak awal Maret lalu dan dia belum menjalani debut bersama tim barunya. Tokyo Verde saat ini berada di posisi kedua kelasmen J2 Lake dengan 18 poin dari 9 pertandingan yang sudah dimainkan. Mereka berselisih 5 poin dari Yokohama yang ada di puncak. Tambahan poin dari laga akhir pekan ini tidak akan membuat Tokyo Verde naik beringkat, tetapi bisa mempertahankan posisinya.